Dan jenazah jurum sin Saiful Arief Rahman telah ditemukan dan berhasil dievakuasi. Untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi jatuhnya pesawat, saat ini kita sudah terhubung dengan Nita Liana. Nita, silakan. Ya, mandazain, informasi terakhir yang bisa saya berikan. Jenazah pemilik rumah, yaitu Almarhumah Erna Wahyuning Tias. Tadi malam, sekitar pukul 8, telah dimakamkan di pemakaman setempat, yaitu di TPU Belimbing. Kemudian pukul 10 malam, benar, telah dievakuasi jenazah yang diketahui sebagai juru mesin dari pesawat tempur Super Tucano, yaitu Saiful Arief Rahman. Dan jenazah telah dibawa ke rumah sakit AU, RSAU Abdurrahman Saleh. Untuk proses evakuasi sendiri akan dilakukan secara maksimal dan tentunya harus diberhentikan sementara karena mungkin kendala cuaca atau pertimbangan yang lainnya dan rencananya akan dilanjutkan kembali esok hari. Terkait evakuasi bangkai pesawat yang membutuhkan alat berat dan juga diperkirakan akan berdampak pada rumah keluarga korban, maka akan ada penawaran yang diberikan oleh kasau TNI AU. Penawaran tersebut adalah yang pertama, TNI AU akan mengganti rugi, yaitu dengan membeli tanah rumah. Kemudian dananya akan diberikan atau dihibahkan kepada musola. Lokasi dari jatuhnya pesawat itu sendiri juga akan dijadikan sebuah monumen untuk mengenang keempat jenazah. Penawaran kedua dari TNI AU adalah apabila tidak disetujui, pihak keluarga korban tidak menyetujui penawaran pertama, maka akan diganti rugi dengan melakukan pembangunan kembali. Tentunya penawaran itu akan didiskusikan bersama dengan keluarga korban. Demikian Manda Zain yang dapat saya kabarkan. Nita Liana melaporkan langsung dari Malang, Jawa Timur.